Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariap. Dari Paroki Santo Petrus dan Paulo Sargapura, edisi hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, dalam masa Pasca yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Allah Bapak Maha Mulia, Engkau telah memulihkan mertabat manusia, melebihi derajatnya semula. Semoga Engkau berkenan, memelihara Rahmat Sakramen kelahiran baru, yang telah kau anugerahkan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapak Putra dan Ruh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai, Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan, untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Yohanes, Fasal 13, Ayat 16-20. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasu kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuanya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu, semua aku berkata, Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah diam. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Percaya kepada Yesus dan memberi diri di Bapis berarti, mau menerima dia. Dengan menerima dia berarti, mau bersatu dengannya. Bersatu dengan Yes berarti, mau secita-cita dan seperjuangan dengannya. Pola perjuangan kita dan mewujudkan cita-cita dan perjuangan Yesus di dunia ini, ditentukan pada tindakan dan karya Yesus. Maka melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, Yesus menunjukkan suatu tindakan yang harus pula menjadi model tindakan para pengikutnya. Dengan membasu kaki para murid, Yesus telah menunjukkan sikap kerendahan hati. Bahwa menjadi murid Yesus berarti, menjadi seorang hamba, seorang yang diutus untuk melayani sesamanya. Melalui tindakannya itu, Yesus menunjukkan bahwa, tindakan melayani bukanlah pekerjaan rendah. Melalui pelayanan itu, seseorang bisa mengungkapkan cinta dan pemberian diri kepada sesama. Disanalah, kita bisa menemukan makna cinta kasih sebagaimana yang telah dibawa oleh Yesus ke dalam dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Seorang pelayan yang sejati, memiliki ketulusan dan kejujuran di dalam dirinya. Ia jauh dari kemunafikan. Orang munafiklah, ia disebut Yesus sebagai orang yang makan rotiku dalam mengangkat tumitnya terhadapku. Mengangkat tumit berarti pengkhianatan. Dalam arti tertentu, ketidakjujuran dalam pelayanan merupakan tindakan pengkhianatan. Hal seperti ini, tak jarang kita lakukan dalam hidup keseharian. Kita melakukan pelayanan dengan dalih pewujudan iman kepada Yesus. Akan tetapi, dibalik tindakan itu, kita ingin mencari populertas atau pujian. Yesus telah menunjukkan tindakan yang tulus dan jujur sebagai seorang pelayan. Ia meninggalkan atau menenggalkan segala keinginan manusiawi dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak secara sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan kita sebagaimana dikendaki oleh Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh telah percaya dan kita sungguh-sungguh telah menjadi murid Yesus, maka tidak ada cara lain saling daripada berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus berarti kita berjuang untuk menghadirkan Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, Kristus lah yang menjadi pusat arah tujuan dari segala kehidupan kita. Yesus menjadi satu-satunya yang utama yang hendak kita tuju. Dengan demikian, peceran kita untuk menuju kepada dia, haruslah sungguh-sungguh kita nampakkan dengan menghidupi segala sesuatu yang ia ajarkan kepada kita. Dengan menghidupi segala sesuatu yang ia ajarkan kepada kita, maka kita telah menjadi saksi-saksi Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya model dalam menjalani kehidupan, menjadikan Kristus sebagai satu-satunya model dalam menjalankan pelayanan kita masing-masing. Singkatnya, bahwa Yesus adalah di atas segala galanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita berlangkah maju bersama, kita pantang menyerah, pantang ragu, kita pantang mundur, tapi kita terus mau berlangkah maju bersama, bersama, bersyara, sebagai seorang yang rendah hati. Seorang yang siap membasu kaki sesama, sebagaimana telah Yesus lakukan membasu para muridnya. Membasu kaki sesama dengan menghadirkan rasa syukur, bersaudaraan, perdamaian, cinta kasih, saling mengampuni, saling merangkul dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, pada akhirnya, kasih Allah, cinta kasih dari Tuhan akan menjiwai seluruh kehidupan kita. Maju terus sebagai saksi-saksi Kristus. Semoga pada akhirnya, kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan dia setelah penyembaran kita, percayaan kita menuju dia berakhir di dunia ini. Semoga demikian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.